Di sini ada pertanyaan yaitu buktikan segitiga KLM adalah segitiga sama kaki jika diketahui terdapat tiga titik yaitu titik K, titik L, dan titik M. Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka di sini langkah yang pertama kita akan menggambarkan ketiga titiknya dalam sebuah diagram kartesius sebagai berikut. Ternyata ketiga titik tersebut ketika kita hubungkan dengan garis lurus terbentuklah segitiga KLM. Maka untuk membuktikan segitiga KLM adalah segitiga sama kaki, di sini kita harus menghitung panjang sisi-sisi KLMnya terlebih dahulu dengan menggunakan rumus menentukan jarak dua titik pada koordinat kartesius. Maka sisi pertama yang akan kita cari atau jarak pertama yang akan kita cari adalah jarak dari titik K ke titik L atau di sini kita akan mencari sisi KL. Maka apa ada koordinat titik Knya yaitu min 4, min 2 dan koordinat titik Lnya itu adalah 4,6. Maka di sini KL dapat kita cari dengan menggunakan cara yaitu akar dari X2 min X1 dikuadratkan yaitu 4 min min 4 lalu dikuadratkan. Ditambahkan dengan Y2 min Y1 dikuadratkan yaitu 6 min min 2 lalu dikuadratkan. Ternyata di sini hasilnya adalah akar dari 8 kuadrat ditambahkan dengan 8 kuadrat yaitu akar dari 128. Karena 8 kuadrat itu adalah 64 ditambahkan dengan 64 maka akar 128 yaitu 11,31. Selanjutnya sisi kedua yang akan kita cari itu adalah sisi LM. Dengan koordinat Lnya itu adalah 4,6 dan koordinat Mnya itu adalah min 2,4. Kita misalkan sebagai X1,Y1 dan X2,Y2. Maka di sini LMnya dapat kita cari dengan menggunakan cara yaitu akar dari X2 min X1 dikuadratkan maka min 2. Kemudian min 4 dikuadratkan ditambahkan dengan Y2 min Y1 dikuadratkan yaitu 4 min 6 dikuadratkan. Ternyata di sini hasilnya adalah akar dari negatif 6 lalu dikuadratkan ditambahkan dengan negatif 2 dikuadratkan. Maka hasilnya adalah akar dari 36 plus 4 yaitu akar 40 maka sama dengan 6,32. Selanjutnya sisi terakhir yang akan kita cari itu adalah sisi KM. Maka pada koordinat Knya yaitu min 4,min 2 dan koordinat Mnya itu adalah min 2,4. Kita misalkan sebagai X1,Y1 dan X2,Y2. Maka di sini KMnya dapat kita cari dengan menggunakan cara yaitu akar dari X2 min X1 dikuadratkan yaitu min 2 min min 4 lalu dikuadratkan ditambahkan dengan Y2 min Y1 dikuadratkan. Maka 4 min min 2 dikuadratkan sehingga di sini hasilnya adalah akar dari 2 kuadrat ditambahkan dengan 6 kuadrat maka 2 kuadrat itu adalah 4 ditambahkan dengan 6 kuadrat yaitu 36 sehingga menjadi akar 40 sama dengan 6,32. Langkah selanjutnya perhatikan bahwa di sini terdapat 2 sisi yang sama panjang yaitu sisi LM sama panjang dengan sisi KM. Hal ini sesuai dengan salah satu sifat pada segitiga sama kaki yaitu terdapat 2 sisi yang sama panjang. Maka dari sinilah terbukti bahwa segitiga yaitu segitiga KLM adalah segitiga sama kaki. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.